Assalamualaikum Mbak Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana pandangan antum tentang dideportasinya Ustaz Abdul Somad yang kemarin di Singapura Ya pertama dari nomenklatur ya istilah Perlu diluruskan Sebenarnya kurang tepat ya dideportasi Tapi memang sebagai bahasa awam bahasa umum Yang sudah kaprah begitu Oke lah bisa kita kudahkan deportasi Kalau deportasi itu kan sudah masuk Suatu wilayah juristiksi negara Lalu ditemukan ada ketidaklengkapan Atau suatu tindakan yang ilegal Yang oleh petugas imigrasi Ditarik dan dikembalikan kepada negara asal Dari warga negara itu Deportasi banyak terjadi Misalnya dia masuk secara ilegal Terus ketahuan ya akhirnya dideportasi Jadi sudah masuk ke Juristiksi wilayah negara Kapan sih selama tadi sudah memasuki Wilayah juristiksi negara? Kalau dia melalui pintu imigrasi ya Dia masuk itu sejak setelah melewati proses Pemeriksaan petugas imigrasi Kalau belum ya dia masih orang yang belum masuk juristiksi Atau kewenangan wilayah negara Nah kalau ke saat Abdul Selamat kemarin itu kan kasusnya Tiba di Singapura Baru akan masuk Singapura Melalui deteksi pemeriksaan di imigrasi Kemudian beliau di detensi sebentar lah Di ruang detensi yang seles 1 x 2 meter itu Lalu kemudian dikembalikan Artinya belum sempat masuk ke Wilayah juristiksi negara Masuk setelah pemeriksaan imigrasi Selanjutnya memang apa yang menyebabkan Tadinya saya juga melihat Tanya-tanya kan Kemungkinan terjadi penolakan reject Daripada negara yang akan dimaksud itu kan Kemudian hanya tiga Satu ada permintaan dari negara Asal dari warga negara itu Kedua kebijakan dari negara yang akan dikunjungi Ketiga ada temuan pada saat pemeriksaan Tadi kan saya pikir Ada juga narasi setelah somat Kedapatan membawa narkoba Nah kalau begitu kan berarti ada temuan Kalau ini kasusnya kan enggak ada Enggak ada temuan narkoba Enggak ada permintaan dari Indonesia Tapi ternyata dari ketemuan di Ketua Ekon Pen Ini kebijakan dari pemerintah Singapura Kementerian Dalam Negeri Singapura Yang mengungkapkan ada tiga hal Tiga alasan yang menyebabkan Satu ada somat ditolak masuk ke Singapura Nah tiga hal itulah yang kemudian Menjadi alasan sepihak Kalau saya katakan ya alasan sepihak Karena otoritas itulah yang kemudian digunakan Oleh Singapura Tanpa menerima klarifikasi dari usatah bersamat Langsung menyatakan usatah bersamat itu Tidak boleh masuk dengan alasan ekstrimis Dengan pandangan-pandangnya Yang bersifat segerikasi Dengan ungkapan non-muslim itu sebagai kafir Termasuk yang paling utama adalah Materi khutbah beliau Soal penjajahan Israel terhadap Palestina Yang memberikan pandangan Jihad dengan cara penuh diri Dalam rangka melawan Bekerjaan Israel itu dianggap Sah dalam rangka untuk menjemput syahadah Dalam rangka membela atam Allah Itu yang kemudian kan ditafsirkan sepihak Sebagai tindakan ekstrimis Pemajah belak Yang itu bertanggungan dengan Budaya atau nilai-nilai yang diadopsi Singapura Multikulturalisme Multihakama dan multihaknis Dan kalau kita kaitkan dengan Masalah yang menyebabkan Usatah bersama mati cap Sebagai orang yang menganut segregasi Berdasarkan agama kan Cap-cap kafir yang dianggap itu Tidak sejalan dengan Kebijakan multikulturalisme di Singapura Dan ini kan yang jadi masalah Begitu Mas Arief Terima kasih Ustaz Aka atas pandangannya Sekian Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!